Dalam suatu elektrolisis, larutan 1,0 ZnSO4 1,0 molar menggunakan elektroda pt pada patoda terbentuk mendapatkan logam Zn. Jika muatan listrik sebanyak 0,2 F diperlukan untuk mengedapkan logam Zn, maka konsentrasi ion Zn2+, yang masih ada dalam larutan adalah, Nah, untuk mengetahui berapa ion Zn yang masih ada, kita tuliskan dulu pertama reaksinya. ZnSO4 akan berubah menjadi Zn2+, ditambah SO4 2-. Nah, setelah diketahui di soal bahwa di dalam katoda itu yang terbentuk adalah logam Zn. Nah, di dalam elektroda kimia, katoda itu selalu mengalami reduksi. Nah, apa yang dimaksud dengan reduksi? Jadi, reduksi adalah penurunan dari biloks atau bilangan oksidasi. Nah, kita tulis reaksi di katoda. Nah, reaksinya adalah Zn2+, ditambah 2 elektron menghasilkan logam Zn. Nah, dalam hal ini, kita hitung berapa logam Zn yang terbentuk. Nah, menggunakan hukum Faradai 1. Nah, hukum Faradai 1, W sama dengan jumlah elektron dikalikan dengan muatan listrik yang digunakan. Nah, jumlah elektron yaitu elektron yang terlibat adalah 2 elektron. Nah, karena di sini kita menggunakan sebuah logam, maka harus dituliskan Ar per jumlah elektron dikali dengan Farad. Nah, Ar dari logam Zn itu adalah 65 dibagi dengan elektron yang terlibat, yaitu 2, dikalikan dengan muatan listrik yang digunakan sebanyak 0,2 kore. Maka, endapan yang terbentuk sebanyak 6,5 gram. Nah, setelah dicari endapan yang terbentuk, kita cari konsentrasi dari logam Zn yang terbentuk. Nah, kita cari molnya terlebih dahulu, mol sama dengan masa dari logam Zn dibagi dengan Arnya. Masanya yaitu sebanyak 6,5 dibagi dengan Arnya 6,5. Sehingga terbentuk 0,1 mol logam Zn. Nah, kita asumsikan di dalam larutan terdapat 1 liter larutan. 1 liter. Maka, molaritas atau konsentrasi dari logam Zn sebesar 0,1 molar. Nah, di soal ditanyakan berapa konsentrasi logam ion Zn2 plus yang masih ada di dalam larutan. Konsentrasi sisa itu sama dengan, karena mula-mulanya dia 1 molar, maka kita tulis 1 molar dikurangi dengan 0,1 molar yang digunakan. Maka, sisa dari ion Zn2 plus di dalam larutan itu adalah 0,9 molar. Dari semua jawaban, jawaban yang benar adalah E.